Halo guys, balik lagi di channel Charles Studios Hari ini videonya bakalan agak beda ya Gue bakalan ngasih kalian rating untuk hero-hero khusus support Yang tentunya bakalan ngasih kalian gambaran Kira-kira support mana yang boleh dipake Dan support mana yang kayaknya kalau belum dibeli enakan jangan dibeli dulu Oke, langsung aja kita mulai Let's go Oke, disini gue akan pilih acak aja Yang mana yang menurut gue paling bagus dan mana yang jelek Nanti kita lihat urutan berdasarkan versi gue tuh kayak gimana ya Nah, yang pertama gue bakalan masukin Matilda duluan Ini tuh pastinya masuk ke TRS Karena menurut gue Matilda yang sekarang itu jadi fleksibel banget Dia tuh jadi hero yang super OP banget Karena pertama, dia waktu pake ulti muter-muternya itu Bisa nggak harus ke hero yang dia puterin Dan bisa dipindahin ke tempat lain Jadi lebih gampang buat mobilitasnya Nggak bikin dia itu jadi gampang mati Karena harus ngincer hero yang sama Terus yang kedua, damage dari kunang-kunangnya juga jadi lebih sakit dari sebelumnya Otomatis, ya dia ini tuh oke banget buat dipake Buat posisinya, yang terbaik sih sebenernya jadi roamer ya Tapi kalau kalian suka main Matilda sebagai midlaner Juga sebenernya oke aja Dibuild damage, dibuild semi-tank Nggak ya Kayaknya build full damage aja Terus syarat yang paling pentingnya Karena dia ini hero-nya tipis Kalian itu harus ada hero yang bisa tahan badan Entah itu junglernya itu Fredrin atau Baxia atau apa Terus kalau nggak ya exp laner-nya itu harus tebel Kalau semuanya tipis Hero ini tuh bakalan nggak terlalu berguna Terus yang harus kalian perhatiin lagi juga Kalian bisa jadi inisiator dan bisa juga jadi penyelamat Kalau temen kalian itu mau kabur pake skill tariknya Cuman minusnya Matilda itu Dia lagi sering banget di band Jadi kemungkinan buat kepake agak kecil Cuman kalau memang kalian punya Ini tuh hero wajib banget kalian pelajarin Karena dia lagi bener-bener bisa ngendong banget Buat kalian yang mainnya solo oke Buat kalian yang main mabar sama temen-temen kalian Juga tentunya bakalan bagus banget Yang kedua Kita ada Florin ya Florin ini buat gue juga ada di Tire S Dia tuh lagi jadi hero yang bagus banget juga Pertama karena dia bisa mindahin botol dari temen yang satu ke temen yang lain Tanpa harus dia itu balik ke base lagi Terus cuman tinggal diem aja di satu tempat Tanpa diserang dan tanpa nyerang Dia udah bisa mindahin Ini tuh jadi oke banget Terus yang kedua Efek stun dari skillnya itu tuh udah nggak jeda terlalu lama Dan waktu dilempar langsung ngestun Ini tuh bikin dia jadi enak banget Sama yang terakhir gue juga udah pernah bahas Kalau Florin ini jadi oke banget Karena waktu dia pake ulti ngehealnya Dia udah nggak ngasih damage Jadi udah nggak bakalan bisa nggak sengaja ngambil buff dari temen waktu lagi ngebuff So ini hero juga lagi oke banget Cuman minusnya hero yang satu ini tuh Dia nggak terlalu tebel-tebel banget efek healnya Jadi nggak terlalu banyak ngasihnya Karena ya slot itemnya cuma 5 So ya pake ultinya tuh harus agak lebih mikir-mikir Karena pertama cooldownnya lama Yang kedua juga efek healnya dibilang dress-dress banget Juga nggak terlalu Jadi pake skillnya tuh harus lebih banyak perhitungan aja Terus yang ketiga Sekarang gue mau taruh yang paling bawah dulu ya Di paling bawah menurut versi gue Itu yang pertama ada Johnson Kenapa Johnson ini gue taruh di tier paling bawah? Karena ya sebenernya bukannya nggak bagus ya Dia tuh abis diri model Sama penggunaan ultinya itu jadi lebih fleksibel Dan nggak semua orang bisa sembarang dijemput aja Ada tombol tambahan untuk masuk ke dalam badan Johnson Cuman sebelum kalian main Johnson Kalian harus perhatiin dulu nih Kalau kalian main Johnson itu Pertama, roamer di tim itu hilang satu Otomatis karena kalian sering keliling-keliling Kalau pake Johnson Ya gold laner itu pasti nggak dapet pertahanan Dia bakalan sendirian aja Dan ya ini bahaya banget Karena di meta sekarang Hero-hero roamer itu rata-rata nemenin gold laner Kalau nggak ya jungler juga bakalan ngebantuin ke arah gold laner Dan ya gold laner tuh jadi kayak hyper carry-nya lah Posisi satu Posisi yang paling penting So kalau di tim kalian itu kehilangan sosok roamer Gold laner kalian nggak jadi Kemungkinan untuk menangin pertandingan tuh jadi kecil banget Terus kedua Kalau memang main Johnsonnya nggak jago-jago banget Kalian ngambil temen satu Keliling terlalu lama Itu juga bakalan buang waktu temen yang kalian bawa Kalau sendirian doang nabrak lawan terus nggak ada yang follow up Dan nggak bisa ngebunuh Si Johnson ini juga bakalan mati sendiri Ini tuh bener-bener bahaya Dan ya menurut gue penggunaan Johnson ini tuh jadi nggak terlalu efektif So Johnson buat gue masih belum lah sekarang Terus selanjutnya ada siapa ya Kita ke Carmilla Carmilla ini juga sebenernya bukan hero yang jelek ya Nggak jelek-jelek banget Cuman buat gue Carmilla ini juga gue taruh di tier paling bawah Karena ya nggak terlalu banyak yang ngerti Hero ini tuh jarang banget yang mainin Masih nggak pernah meta Bahkan Cecilin udah meta beberapa kali Nih Carmilla tuh masih nggak pernah meta sama sekali setau gue Terus penggunaan skillnya agak susah Karena dia tuh hero jarak deket Harus nempel-nempel sama lawan Gerakannya harus berlawanan sama putarannya buat ngasih damage Terus ada regennya Tapi kalau memang penggunanya nggak bener-bener bagus Hmm Carmilla ini tuh agak-agak ngerepotin Terus buat yang mau main Carmilla Biasanya tuh harus player-player yang mainnya agresif Tapi karena dia nggak punya damage terlalu gede Dia harus dapet follow up yang juga agresif Sayangnya jarang banget orang yang bisa ngikutin gameplaynya Carmilla Dan yang ada kalau Carmilla-nya agresif sendiri Temen-temen satu tim yang nggak ikut itu Bakal berasa nih Carmilla mati mulu nih Ngerepotin nih Jadi menurut gue Carmilla ini masih sayang ya Masih kurang oke untuk di patch sekarang So kalau ada yang kepikiran buat beli Carmilla sekarang Menurut gue ntar dulu deh Ditahan dulu aja BP-nya Disimpan buat beli hero lain Atau beli support yang lain yang lagi bakalan kita bahas Next kita ke siapa dulu ya Angela Angela gue masih agak galau nih Gue bisa taruh dia di tier A dulu sementara Dia bisa di A bisa di S Karena ini hero juga lagi bagus banget guys Ini hero tuh Pertama karena di beberapa patch lalu Dia dapet peningkatan shield Yang bikin shieldnya makin tebel Terus ya yang jelas yang pasti Karena hero-hero healer itu sekarang dapet item baru Si item foto Flash of Doasis Dia tuh juga jadi bagus banget Dan ya gue udah nggak usah bahas terlalu banyak lah ya Soal item foto itu Gue pernah bahas terpisah Dan yang jelas item foto tuh bakalan jadi item Yang bikin para hero-hero healer itu Jadi hero yang OP parah Cuman untuk Angela ini Kenapa gue nggak pede buat taruh dia di S Karena Esmeralda tuh juga Sekarang menurut gue lagi oke banget So kalau ada yang ngambil Angela di awal-awal pick Terus ada musuhnya yang pegang Esmeralda Hero ini tuh bakalan kelimpungan Bakal kerepotan Tapi kalau nggak ada Esmeralda Hero ini bagus banget buat dipake Next ada Minotaur Minotaur gue juga bisa taruh dia di A Bahkan ya sebenernya mau di S Tapi masih agak kurang lah ya Di A udah oke Kenapa Minotaur ini gue taruh di A Karena Minotaur yang sekarang itu Jauh-jauh lebih gampang dipake Daripada versi sebelumnya Ya kalau yang tau Di versi sebelumnya itu Minotaur ada bar nya Harus di charge dulu biar penuh Baru bisa hentak-hentak pake ulti Sekarang itu cuma tinggal nunggu cooldown aja Dan ultinya udah bisa langsung dipake Kalau ultinya udah siap Waktu dipake dia bakalan ngasih efek CC area Dan itu tuh bakalan bagus banget buat team fight Tapi sayangnya Culdownnya lumayan lama Jadi ini tuh juga hero yang lumayan momen juga ya Sama kayak si Florin tadi Kalian harus bener-bener gunain ulti kalian Di waktu yang tepat Bisa buat nge-cover Bisa buat open war juga Tapi saran dari gue Kalau mau comboin pake ulti itu Usahain lompat dulu pake skill 1 Baru hentakin ultinya Karena skill 1 nya ada efek knock up juga So kalian bakalan nahan musuh lebih lama Next kita ke Siapa dulu nih yang enak Hmm Faramis Faramis buat sekarang Hmm Gue sih lebih suka dia di posisi apa ya Kayaknya Mungkin posisi B udah oke lah ya B bilang jelek enggak Cuman Faramis ini tuh udah kebaca banget Udah terlalu lama meta Dia tuh sama kayak Estes Estes juga gue bisa taro di posisi yang sama Mereka berdua tuh sama Mereka tuh tipe hero teamfight Hero yang seneng banget war rame-rame Hero yang seneng ngumpul-ngumpul Cuman Kalau ketemu sama Valentina Hitungannya udah kayak Yaudah Siapa yang pake ulti duluan Dia tuh ya kalah gitu loh Kalau Valentina di tim musuh Dan dia nyuri ulti dari kedua hero ini Salah satunya pastinya Ya temen-temennya itu tinggal mikir aja Gimana caranya Biar si Faramis Atau si Estes ini Pake ultinya duluan Di waktu yang gak tepat Nah siapa yang pake ultinya terlebih dulu Itu tuh bakalan lebih kalah guys Posisinya Powernya lebih rendah gitu lah Yang pakenya belakangan Bakalan lebih kuat Karena mereka lebih siap setup Terus ya hero ini juga Jelas banget udah kebaca cara ngelawan ya Ketemu sama Luoyi Ketemu sama Xbox Ketemu sama hero-hero teamfight gede Kedua hero ini tuh Ya udah bener-bener Gampang banget lah dibacanya Jadi menurut gue Kedua hero ini boleh kalian pake Cuman Di tier-tier atas Agak-agak mulai gampang kebaca So harus lebih hati-hati Kalau di tier bawah Masih bagus banget sebenernya Next Kita ke Kaja dulu mungkin Kalau Kaja ini Gue bakal taro dia di C mungkin ya Sebenernya Dibilang jelek Enggak Cuman sayangnya Kaja ini tuh Cuman bisa nangkep Satu hero aja Buat kalian yang mabar Parti 5 atau Parti 3 Sebenernya Kaja ini bagus banget Posisi terbaiknya tuh Bisa dijadikan roamer Kalau enggak Sebenernya gue suka Lihat juga Ada beberapa streamer Jadikan dia jungler Oke juga Cuman yang paling sering Sekarang itu Dijadikan roamer Nah Minusnya Karena dia cuman bisa Nangkep satu hero lawan Kalau dia berhasil nangkep Dan gak ada yang follow up Dia tuh bakalan Agak kurang guna Tapi kalau lagi ketemu Sama Fanny Lancelot Link Joy Dan hero-hero Yang ngebut-ngebut lainnya Kaja ini tuh Bener-bener bagus banget Cuman syaratnya Ya kita harus Nyimpen si ulti ini Untuk si hero-hero Cepet itu aja Tugas musuh apa? Musuh bakalan berusaha Ngetrigger ultinya Si Kaja ini Kapan Biar si temen-temen Yang lincah ini Gak ketangkap Sama ultinya Kaja Jadi so Ya adu-adu Disiplin juga Masih kurang lebih sama Cuman Minusnya adalah Dia punya damage Gak bisa dibelenggede banget So Dia gak bakalan bisa Dipake buat eksekusi tunggal Dia tuh butuh temen Tarik Entah itu pake flicker Atau pake skill dashnya Agak mundur Temen-temen yang lain Harus ngejemput Pake damage lagi Kalo gak ada Cuman dia sendiri doang Untuk solo kill tuh Agak susah Kecuali snowball ya Kalo snowball beda cerita Cuman kalo gak Kaja ini masih Agak kurang-kurang lah Next Kita ke Nah Ini yang menarik nih Lolita Lolita ini tuh Hero yang Gue masih agak bingung ya Mungkin gue bisa Taruh dia di A Karena apa Dia tuh lagi Lumayan oke Perubahannya ini tuh Dibilang berubah banget Dibandingin sebelum Di revamp Itu gak juga Sebenernya Cuman ya Plusnya dia punya Shield itu sekarang Bisa mantulin damage balik Dan efek shield Yang dihasilin Lolita itu Sekarang hitungannya Per beberapa detik gitu Dia bakal nambah Dikit-dikit gitu Cuman ya baik lagi Hero yang ngasilin shield itu Minusnya cuman satu Ketemu sama Esmeralda Bakalan ngeganggu Nge-repotin Kalo musuhnya Esmeralda Jadi Buat main si Lolita ini tuh Harus Lebih Apa ya Ngeliat kondisi Ngeliat situasi Gak setiap saat Kalian bisa bawa Hero yang satu ini Kalo dibilang tebel banget Gak Dibilang tipis banget Gak Tapi Kalo shieldnya ada Ya bagus Pas shieldnya lagi cooldown Dia agak Empuk lah Sedikit lebih empuk Dibandingin sama Tanker-tanker pada umumnya Cuman karena kita lagi bahas support Dan kebetulan Lolita ini Ada roll supportnya Jadi Ya dia masuknya Di tier A Next Kita ke Dua sisanya nih Yang mana dulu ya Digi Digi juga lagi oke Digi Gue bisa taruh dia Di tier A juga Atau mungkin Di S Sempet masuk Di S Kalo waktu Jaman-jamannya Digi Bruno Lagi oke banget Cuman Itu cuman bertahan Gak terlalu lama ya Digi Si Digi Bruno ini tuh Kebacanya gampang banget Kalian tinggal Ngelock Si Diginya Atau enggak Kalian ngelock hero lain Yang lagi gak dijagain So Ya ini Gimana taktik aja Cuman kenapa Dia masih bagus Karena Untuk nge-cover Temen satu tim Juga masih oke banget Untuk nge-cover Marshman Biasanya di gold land Dia bakalan oke banget Karena dia bisa lempar bomnya Ke turret lawan kan Yang tujuannya itu Buat ngedorong Mundur musuh Yang ada di gold land Entah itu pulang Entah itu tuker land Sama XP land Atau Ya minimal Mati di tempat lah ya Itu udah bonus banget Jadi si gold laner kita itu Bisa plating-plating gold Dengan cepat Dan yang terakhir Itu Ada Rafaela Hmm Rafaela ini Sebenernya Dibilang hero teamfight Boleh Dibilang hero Buat nge-cover Satu orang Juga boleh Cuman Untuk naro dia Di tier agak tinggi Gue masih agak ragu Karena Daya Shieldnya itu Gak terlalu gede guys Shieldnya Tipis-tipis lah Masih gedean Estes Walaupun Untuk nge-cek rumput Dia termasuk Salah satu support Yang terbaik Menurut gue Karena dia tinggal lempar Skill satunya itu Entah kemana Kalau ada musuh Langsung kena Cuman Untuk sebagai hero cover Dia tuh agak minim Kelebihannya tuh Ada di movement speed Tambahan yang dikasih Sama Damage dari Rafa ini Dibilang kecil-kecil banget Enggak Lumayan lah Sedeng Tapi untuk Dijadikan hero yang Recommended banget Menurut gue Masih agak susah So itu dia Rating hero-hero support Dari gue Untuk patch 1.820 Yang sekarang Udah ada di Original server Dan gue gak tau Dia bakalan Bertahan sampai kapan Tunggu sampai patch selanjutnya Kalau memang seandainya Gak ada perubahan Buat hero-hero support Berarti mereka bakalan Tetap seperti ini Menurut versi gue Tapi kalau memang Seandainya ada perubahan Mungkin gue bakalan Bahas lagi Untuk hero-hero supportnya Jadi ya Gitu aja Pembahasan gue buat kali ini Akhir kata Seperti biasa Thanks for watching Salam solo public And see you again In my next videos Bye-bye Bye-bye